Oh iya, ini ada alat ya, alatnya inti untuk mengaktifkan e-money, jadi kalau misal dulur-dulur pakai kartu e-tall atau pakai kartu Indomaret, ini bisa langsung di-tip, nah ya, disini diaktifkan dulu, ntar kan langsung install dan bisa langsung, ya. Nah kita, ini masuk ke sini. Selamat siang dan selamat datang kepada perompak kereta di Pramex, perjalanan dan lagi beristansi yang berada di kata. Oh iya, salah jalur Cah. Salah jalur. Salah jalur. Ini Pramex juga masih jalan, Pramex masih jalan, dan ini punya tanggal 10, per tanggal 10 itu nanti ini, dipindah. Nah, jadi Jogja Kutoarjo tak. Nah, seluruh Jogjanya pakai KRL. Pramex cuma Jogja Kutoarjo. Ya. Ya, Ciwi-Ciwi baru pada datang. Naik Pramex. Langkaian darurat Pramex. Nah, ini kita ikut rombongan. Pulang lagi, ya. Pulang lagi menuju Solo. Nah, dari teman-teman SSC. Semboyan satu community. Nah, kita menuju ke depan. Nah, ini alur KRL-nya. Nah, itu saya jadi keinget banget. Dulu itu Warawiri kalau di Jabodetabek, ya. Warawiri, Jabodetabek itu pakenya KRL. Tuh. Dulu di Bogor, ya. Tuh. Nah, kenangan yang paling indah itu saat tawuran. Kalau saya ya mohon maklum lah. Mohon. Ya, cuma jujur-jujuran aja ini. Jujur-jujuran. Ini dulu kalau saya itu kecilnya bandel. Jadi waktu jaman SMP, SMA itu dulu itu. Kalau dulu lalu tahu itu. Biasanya kereta kan kalau yang dulu kan ekonomi ya. Nah, itu ekonomi. Belum ada AC seperti ini. Ya. Belum ada AC-nya. Dan itu ada kupu-kupu. Nah, kalau dulu itu sebutannya kupu-kupu. Kalau aku bilang sama teman-teman. Itu biasanya tawuran di atas. Terus. Pokoknya teman-teman indahyap. Pokoknya kenangan lah. Dulu waktu masih jaman SMP itu bandel-bandelnya itu. Yang ngatap. Yang ngatap itu masih ekonomi keretanya ya. Dulu itu. Dulu ada STM segala macem. SMP. Terus pokoknya ya tawurannya di atas kereta. Dulu di stasiun Bojong. Cilebut. Terus. Citayem. Segala macem itu. Dulu kecilku sekenangan banget pokoknya. Tawuran di atas kereta. Nah. Sampai masuk ke lokomotifnya juga pernah itu dulu. Sampai membacak lokomotifnya. Wah. Pokoknya ngeri lah. Dulu kalau keinget zaman dulu itu ya. Pedih sendiri jadi nih. Takut sendiri tuh. Sekarang ya udah. Gak ada ya. Karena kereta juga udah gak boleh di atap. Gak boleh di atas sini. Jadinya gak. Ini. Gak ada tawuran lagi di atas kereta. Nah. Di Jabodetapik. Itu ya paling. Paling ngeri itu sama kupu-kupunya. Karena apa. Kalau. Dulu itu ya sering kejadian. Masuk ke dalam kupu-kupu disitu. Mutup. Gitu. Kan itu kan. Kupu-kupunya itu. Mutup. Nah. Dulu itu bentuknya gak kayak gitu ya. Bentuknya. Kayak layang-layang lah. Layang-layang gitu. Layang-layang keretanya. Itu ya. Ngeri itu. Kalau masuk langsung. Cess. Gosong kamu. Ya. Dan temen saya juga pernah. Kayak gitu ya. Ya. Mudah-mudahan. Arwahnya diterima di sisinya. Pokoknya. Macem-macem lah. Kenangan pahit di Jabodetapik gitu. Dulu. Menggunakan. KRL. Dan sering banget juga. Di Jabodetapik. Dan sekarang. Domisi Lidi Solo. Alhamdulillah. Ada KRL juga. Ini. Jadi. Itu banyak juga hari ini. Di setiap sekarang. Dari mana? Dari Solo. Dari Solo? Ini kan. Sesama ya kayaknya seragamnya. Seragamnya? Ya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 lantau selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton! 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 Ini disuruh, merasakan nyawa Kres, taruh peramen Dihantar dan bikin Sambil 10-10, itu mengakses sebagai KRL akses KRL akses, nanti harus disertai kartu juga KRL akses, emani atau bikin Dari komponen Nanti nomor atriannya ambil dari KRL akses Kami dari petugas ini langsung nanti Treknya ada, ini kan agelantrian Di stasiun Nanti dibantasi Katakanlah ini nanti sudah ambil Ini nanti ada Yang panahnya Kalau yang merah berarti emasnya gak boleh masuk Kalau hijau Biasanya dipersilakan masuk Ya, untuk komponen Sih, physical distancing Dengan itu kita ambil Dari ambil atlet dari sini Kita check in Masuk yang berapa Nanti kalau disana penuh Masuk kita nge-tap Kalau ini warna treknya merah Berarti ADW di belakangnya Karena nanti sudah akan muncul hijau Biasanya kita yang Oh, gitu Ya, biasanya loh Masanya ini aksesnya belum dibuka Sudah ada tapi Untuk abang-abangnya Sudah untuk berdatangan Dari kata-kata suruh Satu sampai tiga Dari kata-kata suruh Bisa menikmati Jakarta Dari kata-kata suruh Selamat Sekarang ini banyak masalah Ini kan Pemadah-satunya Cuma Baca begini Dari kata-kata Bisa tinggal Ini Pak risis Pas sosial Di Di Kampur Itu Ada Lampang Cemaat Sementara Tidak Pemadu harus punya kartu ya Pak oh iya pakai kartu ya satu rupiah satu sampai tanggal ya Oh ya mantap ini informasinya Iya memang diatur ya Pak ya diatur untuk kapasitasnya sendiri nanti kalau sudah normal ya tidak boleh pakai masker bab sama kubah Oh ya bawa anak kecil nggak boleh bawa anak kecil nggak boleh ya itu aja sama lengan panjang ya standar lengan panjang masker ya Oh ya siap Oh batas umur batas umur anak kecilnya itu berapa Pak batas 12 kebawah 12 kebawah itu enggak boleh ya Oh ya siap ke atas boleh Oh itu kalau punya kartu juga Oh ya siap kalau informasinya kalau ini masih dikaji ulang ya olah-olah lagi kita wilayahnya umum sampai iya 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 bisa banyak anak-anak yang ikut iya pengen iya pengen iya iya masih diolah ya diolah lagi diolah lagi kalau kita taruh kita masih ikut aturan sana Oh iya anak kecil bisa dibawa Oh iya siap-siap masih ini ya masih aturan Jakarta ya di sini masih diolah dibahas lagi karena ya lingkungannya juga beda gitu ya kita lingkungan desa desa pedesaan kereta pedesaan itu ada banyak orang tua kan mengajak anak-anaknya untuk entah itu rekreasi ketempat saudaranya ya nggak bisa mau ngajak karena yang ingin ketemu keluarga nggak bisa Nah ya bener ya di kaji ulang lagi ya ya itunya sementara ini kalau anak-anak Oh iya, siapa? Terima kasih banyak informasinya ya Pak. Gak ada pegunungan. Iya, pegunungan, sawah, pegunungannya. Boleh lah, kalau dulur-dulur mau jajal PNL yang ini harus langsung kesini aja. Harus punya kartunya. Iya, harus punya kartunya. Harus in-off ya. In dan off-nya. Oh iya. Kita harus in dan off. Gak harus, nanti namanya orang-orang ya. Iya. Ada yang lintut sana, lintut sini. Iya. Nanti masuknya dari sana, gak teman-teman. Oh iya, gak bayar gitu. Oh, jaman dulu itu Pak. Ya orang Jawa kan biasanya gitu, simpel. Simpel. Cuma tikus ekonomi. Cuma tikus ekonomi. Lipir-lipir. Lipir-lipir. Wah itu pusing juga pangnya nanti. Jalur-lipir. Banyak. Iya. Itu dulu sebelum. Jalur-lipir. Kalau di Jakarta kan sudah rapat semua. Sudah rapat ya. Kalau dulu zamannya ekonomi, enggak dulu-dulu pada alat. Kalau di daerah berdesain ini kayak kereta-kereta kan masih terbuka semua. Iya. Wah ini nyeberang kereta, stasiun langsung juga. Padang dari sana mau ditemukan. Nah. Atau-tau-tau-tau-tau. Oh. Oh. Sudah rapat ya. Pesan udah. Hahaha. Sesuai pagi serta-tanda akan tiba di stasiun. Iya stasiun-stasiunnya juga ini. Apa namanya atau desa Anki ini. Soalnya juga. Tidak tertinggal di daerah. Aksesnya juga masih gampang banget ini. Iya. Kalau misal dari kanan kirinya itu ya. Iya. Beratannya akan masuk di jalur satu stasiun. Masih gampang ini. Bintu yang akan dibuka pintu sebelah kiri dari arah datangnya. Mungkin di atas awal lah. Iya. Mesti di atas. Bintu yang akan dibuka pintu sebelah kiri dari arah datangnya. Di stasiun. Iya. Pertamanya perdesaan sama perkotaan ya. Bisa. 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 Kalau kota di atas ini ya udah. Udah. Kalau desa ya. Kalau desa ya. Hahaha. Hah. Iya. Gue anak, duk duk duk, duk pengen tembak beresho. Anaknya. Ya. Tidup di. Nek. Ya. Anaknya panggil Neklu pak. Biar parut ngomah di panggm. Masa dipilih oleh pokok. Bicara kebijakan. Ya. Itu itu pintu sebelah kiri akan dibuka. Hati-hati. Tidup di sebelah kiri akan dibuka. Tension be, yards go. W niet. Hati-hati. Pintu sebelah kiri akan dibuka. Kalau yang ini yang dari Jakarta? Yang ini dari Jepang Oh ini dari Jepang ya? Ya ini dari... JR ya? Jepang ya JR ini ya JR Lebih kayak Almonium ya Iya Kalau yang ini kan Jinka Jinka ini produksi dalam negeri ya kalau ini ya? Dalam negeri ini Stasium Gawok Stasium Gawok Posisi Hujan Posisi Hujan Hujan Ya Sichuan Berasa 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 nanti PP 20 ya Pak ya 40 jam 5 sampai jam 10 oh iya ya ini barang ya siap nanti siapa bayangan aja ya bayangan keamanan tahu kerungu-kerungu ya bener-bener kejelasannya siap oke udah udah lewat pandemi udah tahu juga ya pasti ya berbeda dari awalnya eh Solo Jogja jalurnya jalur rame jalur rame pramek saja kalau hari normal ramek ya habis-habis ya habis-habis sampai tiga jam sebelumnya lho 3 jam sebelumnya mesti habis pakai ini Pak iya jadi kalau misalnya jamnya rapet gitu ya mungkin agak kurang juga jamnya rapet ini musuh utama ya pendaraan pribadi terdepan pendaraan pribadi itu ya yang sudah merasakan naik kereta ya ngomong iya kalau pilih naik kereta soalnya ya nggak selamanya naik kendaraan motor mobil gitu ya capek orang juga kan pasti pengen naik apalagi penglaju penglaju itu kan hapas di Jogja kerjaan di Jogja itu orang Solo motornya Jogja naik kereta pulang itu kan rata-rata Hai emat tenaga Hai emat tenaga iya ini biasanya lebih bongkar bongkar ya Pak ini bongkarnya sepanjang jalan ini karena ini langsung dari sini itu kecepatannya emang langsung tinggi ya tinggi sebenarnya dari tadi dari sana pun bisa tinggi tapi ini tadi ya banyak rumah-rumah ini kan tenaga magnetnya itu ya Pak magnetnya itu tinggi kalau sama kereta biasa yang diesel-diesel gitu beda ya ke depan lebih tinggi ini ya ya ini kan dari arus listriknya banyak informasi dari Pak Pak terima kasih banyak ini semoga sukses selalu sehat selalu lancar rezekinya amin kita tiba di terima kasih Pak oke terima kasih balapan kita terima kasih 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 nah ini sangat bermanfaat sekali nah ini informasi lagi bagi dulur-dulur ya kalau keluarnya naik komputer lain itu harus dari sini ya mas ya harus dari sini karena kartunya pintu masuknya berbeda oh iya siap ini karena harus step out ya oh iya siap ini jadi gak boleh langsung belandang langsung kayak numpak pramek ini harus lewat sini jadinya ya lewat sky bridge yang disini pokoknya